Halo sobat muda, hari ini kita akan bahas tentang God is being patient atau ala itu sabat 2 Petrus 39 berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ia sabar terhadap kita meskipun banyak orang menganggap Tuhan kita lalai dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri karena dia ala Immanuel, ala yang selalu berserta kita ia sabar terhadap kita karena dia mengendaki supaya kita berbalik dan bertobat dihadapannya jadi manfaatkan sungguh kasih karunia Tuhan itu dengan hidup sungguh dihadapan Tuhan melakukan kebenaran firmannya dan hidup menurut apa yang direncanakan dalam kehidupan kita jadi 2 Petrus 3 ayat 11 berkata jika segala sesuatu ini akan hancur demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup jadi di tengah dunia yang semakin pura-pura anda dengan virus dan segala macam kita tahu bahwa kita hidup di penghujung akhir jaman kita mau lebih sungguh-sungguh dihadapan Tuhan untuk itu mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar mari tidak ada lagi waktu untuk main-main, tidak ada waktu untuk kita berleha-leha tidak ada waktu untuk kita seakan-akan waktu itu masih panjang karena waktu ini begitu sangat dekat, begitu krusial kita harus gunakan sungguh-sungguh untuk mengejar gendak dia jadi pastikan change your mind kalau hari ini hidupmu bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan kehidupan rohani kita waktunya ngebung kita mau bertobat sungguh-sungguh dihadapan Tuhan kita mau manfaatkan sungguh kesabaran Tuhan dengan apa? berbalik bertobat dihadapannya dan melakukan sekena firmannya dan rancangannya dalam hidup kita Tuhan Yesus berkati Terus tonton video ngebung dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga subscribe channel youtube dari Diaspora Generation juga pemuritan Rekindle the hope Terima kasih telah menonton video ngebung